Yo, what's up guys? Kalau kalian misalnya disuruh liburan ke luar negeri, kalian pilih pergi kemana? Apakah ke Jepang? Ke London? Ke Inggris? Gitu? Jadi disini ada beberapa negara teraman dan paling mematikan untuk traveling ya Dan untuk penilaiannya itu dari tingkat pembunuhan Tingkat kematian akibat kesilakan lalu lintas Terus tingkat kematian akibat keracunan Akibat gaya hidup tidak bersih Berkurangnya usia karena penyakit menular Dan juga karena cedera Dan bencana alam gitu Dan akhirnya dari semua hal tersebut di dunia Jadinya Singapura itu jadi negara paling aman untuk traveling gitu Karena dari beberapa penilaian tadi dan rating tadi Itu negara Singapura paling rendah ya Mungkin karena efek mereka negara kecil juga ya kan Jadi 10 negara paling aman itu Singapura, Denmark, Belanda, Swiss, Anjay Israel pun masuk Sweden, Australia, Austria, Irlandia, Italia, dan Jerman ya Ini dalam artian negara paling aman di negara mereka ya Kenapa Israel bisa disitu mungkin? Karena memang negara mereka aman gak pernah diserang ya Karena mereka yang menyerang, Mbak Jingan Dan mereka itu bukan negara Harusnya mereka gak masuk di list ini Tapi ya gimana lagi yang buat list dari awalnya itu Western ya Ini artikel di Indonesia cuman ngutip aja Jadi ya kita abaikan dulu kebencian kita dengan Israel kali ini Dan kita lihat listnya aja gitu Ada apa aja dan kira-kira Indonesia di posisi berapa ya kan Tapi ya sangat disayangkan Indonesia justru masuk list 10 negara paling tidak aman Atau negara paling mematikan untuk traveling ya Jadi yang paling berbahaya itu dianggap Afrika Selatan Terus India, Republik Dominika, Meksiko, Brazil, Kamboja, Filipina, Arab Saudi Why? Terus Vietnam dan juga ternyata Indonesia ditelabelin sebagai negara paling tidak aman ya Jadi ini dia sumber aslinya The deadliest and the safest traveling destination in 2022 Based on 50 most Berdasarkan 50 negara paling banyak dikunjungin ya Jadi paling atas itu paling yaba ya Itu dia tadi South Africa dan Indonesia di posisi ke 10 Di bawah Indonesia Cina ya Thailand Terus juga buat yang paling amannya itu di ranking 50 Singapura ya Sementara Jepang itu di ranking 36 Portugal, Spanyol, Italy, Ireland Dan ya itulah dia sisa listnya ya kan Jadi tiga paling aman itu Singapura, Denmark, dan Belanda ya Dan ya kita pada akhirnya masuk ke negara yang dianggap mereka deadliest ya Ngeri aja nengok judulnya deadliest paling mematikan ya kan Cuman yang bikin gue agak kaget itu di bagian kecelakaan lalu lintas Ternyata Indonesia nggak masuk top 10 loh Jadi negara dengan kecelakaan lalu lintas tertinggi itu justru dominikan Republik sama Arab Saudi Apakah disana kok sering terjadi road traffic ya Kematian karena road traffic gitu Thailand, Vietnam Ya padahal gue rasa di Indonesia sering masalah macet ya kan Terutama di Jakarta nggak denger gitu Tapi ternyata mungkin karena macet tuh Jadinya orang jarang tabrakan ya kan Karena memang nggak bisa jalan gitu Ya intinya Indonesia nggak masuk disitu ya Jadi yang bikin Indonesia masuk kena list ini tuh di bagian Negara dengan penyakit paling menular mematikan ya Eh atau lebih tepatnya banyak yang meninggal karena penyakit menular gitu Mungkin karena efek covid dulu tahun 2021-2022 juga awal-awal Masih banyak di Indonesia makanya masuk di list ini ya kan Dan terus Indonesia juga dengan negara yang kebersihannya kurang gitu Jadi ternyata dead rate karena kebersihan kurang di Indonesia itu cukup tinggi Kita di ranking 3 itu Cuman di bawah Afrika sama India ya kan Dan ini source-nya dari ya Ini ada data dari WHO, World Bank, dan lain-lain Ya kayaknya memang datanya cukup sulit untuk disangkal ya Istilahnya jadi kita terselak fakta lah jadinya Jadi seperti itulah negara mereka ngelihat kita ya kan Jadi ya Ini mungkin bisa jadi VR juga buat Indonesia ya Untuk meningkatkan kebersihannya gitu Biar nggak dilabelin lagi jadi 10 negara paling tidak aman Dan negara paling mematikan sebagai destinasi wisata ya kan Ya tapi ya gue rasa Yang bisa gue bahas cuman sampai sini aja dulu Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komentar dan Sampai ketemu di video lainnya Sampai ketemu di video lainnya Sampai ketemu di video lainnya Sampai ketemu di video lainnya